Siang malam, petugas pos penjagaan melakukan aksi sweeping terhadap kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Kabupaten Karangasem atau daerah lain yang akan menuju Kota Denpasar. Dan daerah lainnya dalam Provinsi Bali ini berimbas pada meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap pelaksanaan PPKM darurat. Bahkan hingga Sabtu malam, mobilitas warga yang melintas turun hingga 70%. Mereka yang melintas rata-rata sudah melengkapi dirinya dengan surat jalan dan surat keterangan sudah divaksin. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Kelungkung Bali AKP Wahyu Joko Nugroho yang melakukan penyekatan di Post Bypass Ide Bagus Mantra Kelungkung mengatakan turunnya mobilitas warga ini sangat jauh dibandingkan pada hari pertama penyekatan. Bahkan saat ini walaupun malam minggu tidak banyak warga beraktifitas utamanya kalangan anak muda. Mereka lebih memilih untuk tetap berdiam diri di rumah dibandingkan harus dikembalikan karena tidak ada tujuan jelas untuk keluar daerah kabupaten. Denpasar ke Ibu Kota ya sudah kami tutup jalurnya dan sampai saat ini dilaporkan untuk pengendara sendiri sudah banyak sekali yang berkurang ya terutama yang mengarahkan Denpasar karena mengingat kami cek ketentuan surat-suratnya kemudian keperluannya apa yang tidak secara arjen dan tidak dilengkapi surat kami putar balikkan semua. Dan sampai saat ini untuk arus lalin sendiri yang sampai di Lepang ini sudah berkurang sampai 70% ya mengarah ke Denpasar. Hingga pukul 9.30 malam penjagaan masih ketat dilaksanakan namun sebagian lampu penerangan jalan di Bypass Ide Bagus Mantra, Kelungkung telah dipadamkan.